Makanya Bapak Ibu, kalau ada orang yang masih menyimpan rasa dendam, rasa iri, dan amarah, bahkan menginginkan nyawa orang lain, bertobat Bapak Ibu ya, bertobat. Kita harus melakukan empat poin ini. Saya mengajak kita terlebih dahulu pada malam hari ini untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan, dan tentunya saya membuat satu pokok pikiran atau tema kecil yang boleh kita pikirkan secara bersama-sama satu tema ini. Dan tentu tema ini sangat penting sekali bagi kehidupan saya dan juga Bapak Ibu sekalian, dan ini sangat relevan dalam kehidupan kita sekarang dan yang akan datang. Maka penting untuk kita memahami nanti satu pokok pikiran ini. Temanya adalah mengasihi, berbuat baik, memberkati, dan berdoa bagi mereka yang menyakiti kita. Ada empat poin ini Bapak Ibu yang mesti kita akan sharingkan secara bersama-sama pada malam hari ini. Saya ajak kita terlebih dahulu untuk membuka Alkitab dari Kitab Lukas, pasal 6, ayatnya yang ke-27 sampai dengan 28. Nah Bapak Ibu kalau sudah menemukan, kita baca secara bersama-sama satu bagian firman Tuhan ini. Judulnya di sana adalah Kasihilah Musuhmu. Ayat yang ke-27 sampai ke-28 kita baca secara bersama-sama. Satu, dua, tiga ya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, aku berkata, Kasihilah Musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Bapak Ibu, ayat yang ke-27 itu dikatakan di sana bahwa, Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, mendengarkan aku di sini adalah Tuhan Yesus yang berbicara. Dia mengatakan bahwa aku berkata, berarti Yesus berkata di sana, Kasihilah Musuhmu, berdoalah baik kepada orang yang membenci kamu. Dan ayat 28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Nah Bapak Ibu, kita yang berbahagia, yang telah membaca, merenungkan, memelihara firman ini, dan juga serta melakukan dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, itu satu poin yang sangat penting sekali, dan satu firman Tuhan yang menarik untuk kita juga boleh aplikasikan, kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Namun di sini adalah ada pesan, dan sekaligus perintah. Nah di dalam teks itu kalau kita coba lebih teliti memperhatikan, di sana adalah ada pesan, dan sekaligus perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kepada siapa? Kepada kita semua, sebagai orang percaya. Apa yang menjadi pesan di sana? Apa yang menjadi perintah? Nah Bapak Ibu, ini tertuju kepada kita sebagai orang percaya. Dan inilah yang harus kita kerjakan. Tidak boleh tidak. Nah poin yang pertama di sana Bapak Ibu, di ayat yang ke-27 bagian A di sana. Apa yang menjadi perintah dan sekaligus pesan, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Pertama adalah, kasihilah musuhmu. Bapak Ibu, ada nggak yang di antara kita? Memang ini sesuatu hal yang sangat sukar sekali, sangat sulit sekali untuk mengasihi musuh. Bapak Ibu, wajar kalau kita misalnya emosi, wajar kalau misalnya kita marah, wajar kalau misalnya kita mungkin sakit hati, itu adalah manusia secara normal. Tetapi yang tidak wajar adalah, jika kita orang Kristen, jika kita adalah orang percaya, dan sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, tetapi masih menyimpan yang meniap dendam. Maka di ayat ini dikatakan bahwa, ayat yang ke-27 bagian A, kasihilah musuhmu. Nah, itu adalah yang harus kita kerjakan, poin yang pertama di dalam bagian ini. Nah, yang kedua Bapak Ibu, itu poin yang pertama. Yang kedua, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Itu adalah poin yang kedua. Bapak Ibu, kalau saya boleh bertanya kepada kita semua di tempat ini, ada nggak orang-orang di sekitar kita, saya memang percaya dan juga kenyataannya, bahwa orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang tidak suka dengan kita, orang-orang yang iri dengan kita, bukan orang jauh Bapak Ibu, yang ada di dekat-dekat kita. Mungkin itu sahabat kita, mungkin itu di dalam keluarga kita, mungkin itu anggota keluarga kita, itulah mereka yang membenci kita. Tetapi Bapak Ibu, saya dan kita semua pada malam hari ini diingatkan, melalui pesan dan sekaligus perintah, yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus dalam bagian ini. Apa di sana dikatakan bahwa, berbuatlah baik kepada siapa? Orang yang membenci kamu. Berarti tidak ada alasan Bapak Ibu, untuk kita tidak berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Dan sekaligus juga mencintai musuh kita. Nah itu poin yang kedua. Nah Bapak Ibu, poin yang ketiga di sana dikatakan bahwa, berkatilah orang yang mengutuk kamu. Bapak Ibu, itu memang sesuatu hal yang sangat sukar sekali. Memang di hari-hari kita, tidak sedikit orang yang suka nyinyir kepada kita Bapak Ibu. Suka untuk menyatakan hal-hal yang itu semestinya tidak boleh diucapkan. Yang membuat hati kita seringkali kecewa. Membuat hati kita sering sekali, yaitu sesuatu hal yang membuat kita marah. Tetapi di sini dikatakan bahwa, berkatilah orang yang mengutuk kamu. Nah poin yang terakhir Bapak Ibu, itu adalah satu pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yang terakhir di situ dikatakan bahwa, berdoalah bagi orang yang mencaci magi kamu. Bapak Ibu, apa kira-kira yang harus kita kerjakan sebagai orang percaya? Jika empat poin ini, yaitu orang yang memusuhi kita, orang yang membenci kita, orang yang mungkin mengutuk kita, atau mencaci magi kita, biasanya apa reaksi kita Bapak Ibu? Boleh mungkin disiarkan kepada kita semua. Saya percaya bahwa kita pernah dibenci orang. Saya percaya bahwa kita pernah dikutukin orang. Saya percaya kita pernah dicaci magi orang. Apa kira-kira reaksi kita? Yang sudah mungkin pernah pengalaman Bapak Ibu. Sedih. Itu yang Pak Dek rasakan. Sedih ya. Tapi ada reaksi pada mungkin marah gitu ya. Atau seperti apa, misalnya. Iya. Jadi ada perasaan sedih dan marah Pak Dek. Tapi ada reaksi lain mungkin sampai balas gitu. Belum ya? Belum. Oke. Ada nggak di antara kita pada malam hari ini yang masih menyimpan rasa dendam? Rasa iri hati? Ada nggak Bapak Ibu malam ini yang masih hal demikian mengalami hal itu? Karena mungkin dicaci magi. Mungkin kita dikutuk. Mungkin orang membenci kita. Ada nggak di tengah-tengah kita pada malam hari ini? Yang masih menyimpan hal yang demikian. Jikalau masih ada Bapak Ibu silakan bertobat pada malam hari ini. Karena orang percaya harus tidak hidup di dalam hal ini. Tentang hal-hal yang sudah disampaikan di dalam teks yang telah kita baca ini. Teman-teman silakan ikuti media sosial ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan tayangan ini supaya menjadi informasi bermanfaat bagi teman-teman di luar sana yang belum mengetahui hal ini. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.